Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Safiq Mugni juga turut hadir langsung pada kegiatan pelatihan dan loka karya perencanaan program dan pelaporan program Eko Bhinneka Muhammadiyah. Safiq Mugni menyampaikan pentingnya program strategis yang dilakukan Muhammadiyah dalam merawat kerukunan melalui aksi-aksi pelestarian lingkungan. Guna mesukseskan program Eko Bhinneka Muhammadiyah menggandeng lembaga-lembaga agama lain dan masyarakat secara luas untuk mendedikasikan diri agar lingkungan yang kita tinggali bisa nyaman dan bisa memprioritaskan potensi yang ada meskipun dalam keberagaman agama. Ini kegiatan yang sangat penting. Kita sedang mempersiapkan sebuah program yang sangat strategis bagi persyarakatan Muhammadiyah sebagai salah satu perwujudan pemberian manfaat untuk masyarakat yang seluas-luasnya. Dan dalam rangka itu Muhammadiyah bersama dengan lembaga-lembaga lain termasuk lembaga-lembaga agama dari berbagai latar belakang dan juga masyarakat internasional bersama-sama. Kita ingin mendedikasikan diri untuk konservasi lingkungan bagaimana supaya lingkungan di mana kita hidup di masing-masing tempat itu bisa sehat dan nyaman untuk kehidupan kita. Dan inilah yang dilakukan oleh persyarakatan Muhammadiyah di beberapa wilayah di Indonesia. Tentu belum bisa meng-cover seluruh provinsi, tapi kita pilih beberapa kota yang kira-kira sangat penting untuk diintervensi dengan program-program yang mengarah kepada kesehatan lingkungan, pelestarian lingkungan, dan kesehatan masyarakat secara umum. Program manajer Jisra Eko Binika Muhammadiyah Surya Rahman Muhammad sampaikan program yang termasuk dalam Jisra Joint Infinitive for Strategic Religious Action ini diharapkan mampu membangun komunitas yang tangguh dan inklusif, melibatkan para tokoh agama secara berkelanjutan, mendukung kebebasan beragama atau berkeyakinan dan perdamaian antaragama. Untuk menjalankan program ini sendiri, kami juga sudah menggandeng beberapa pihak untuk bisa mengoptimalkan peran Muhammadiyah. Tentunya kami mengajak seperti dari unsur-unsur yang ada di wilayah ataupun di daerah. Tetapi untuk program ini sendiri kami akan jalankan di empat area. Yang pertama di Banyuwangi, kemudian di Solo. Untuk dua wilayah tersebut memang pengelolaannya akan dikelola oleh rekan-rekan dari Nasional Asia. Jadi secara manajemen program akan dikelola oleh mereka. Kemudian untuk pimpinan pusat Muhammadiyah sendiri, untuk program Eko Binika ini akan menjalankan di wilayah Ternate dan di Pontianak. Rizki nurul ilmi, Surya Saputra memberitakan dari Bogor, Jawa Barat. Itu masih mengeterapkan sistem perbudayaan ini.